Kemudian, Saudara penasihat hukum, Saudara kami berikan kesempatan untuk menyerahkan, untuk penjelasannya nanti diberikan pada waktu pledoi, Saudara. Pezin yang mulia, ini perlu kami jelaskan, karena tentu saja bukti yang digunakan adalah bukti yang muncul di proses persidangan yang mulia. Mohon izin majelis, kami akan keberatan, kalau sudah dilakukan oleh majelis seperti itu dan tetap akan dilanjutkan, kami berbetokan pada Pasal 70 dan Pasal 71 KUHAP, menyangkut masalah kewenangan dari penasihat hukum di dalam perhubungan dengan terdakwa, itu harus selalu diawasi oleh majelis hakim, penuntut umum, dan kepala lembaga pemasyarakatan. Dan kami mohon, apa yang disampaikan, ya sudah disampaikan. Tidak perlu ada penjelasan. Terima kasih. Jadi, nanti Saudara kami berikan kesempatan pada saat pledoi. Izin yang mulia, kami sebagai terdakwa, baik secara langsung ataupun melalui penasihat hukum, demi prinsip keperimbangan peradilan, kalau Jaksa Penuntut Umum bisa menghadirkan bukti-bukti dan diberikan waktu yang cukup, kenapa pihak penasihat hukum dari terdakwa tidak diberikan bukti dan kesempatan untuk menghadirkan bukti dalam waktu yang cukup juga? Jadi, saya pikir kami berharap majelis hakim. Kami memberikan waktu kepada Saudara, biarkan majelis yang menilai, tetapi kesempatan yang itu Saudara gunakan pada saat nanti diajukan pledoi. Saudara, hanya kami berikan kesempatan untuk menyerahkan saja. Hukum acaranya demikian. Sebenarnya, untuk bukti-bukti dari pihak terdakwa, itu diserahkan pada saat pledoi, bukan pada saat saksi meringankan. Jadi, silakan diajukan, kami terima, seperti yang sebut permintaan Saudara kemarin, untuk penjelasannya nanti Saudara jelaskan pada saat pemilaan nanti. Begitu ya. Izin yang mulia, saya mohon diberikan kesempatan untuk bisa menjelaskan sedikit lagi. Konteksnya seperti ini yang mulia. Ada bukti-bukti yang memang hanya bisa terlihat dan dijelaskan di dalam proses persidangan. Bahwa kami menurut KUHAB itu diberikan kesempatan mengajukan pembelaan, itu pasti akan kami gunakan karena itu memang hak dari terdakwa. Sama halnya dengan kewenangan dan hak dari penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Jadi, kami mengajukan permintaan pada yang mulia untuk diberikan kesempatan yang berimbang. Ini kan prinsip peradilan. Betul. Kami berikan kesempatan yang berimbang pada saat pemilaan Saudara. Kan hukum asaranya sudah mengatakan demikian. Ini kan untuk kepentingan pemilaan terdakwa kan. Saat ini kalau Saudara mengajukan bukti, kita terima dan nanti Saudara jelaskan pada saat pemilaan. Itu saja. Silahkan. Mohon izin yang mulia sebelum, kalaupun tidak bisa ditayangkan seperti itu, kami menjelaskan poin pendek-pendeknya saja. Bukti apa yang kami ajukan dan kemudian nanti akan kami serahkan secara keseluruhan pada yang mulia. Ya, Saudara hanya boleh menyerahkan tanpa dikomentari. Itu saja. Nanti penjelasannya Saudara jelaskan di itu. Ya, silahkan. Jadi, ini sudah dikoordinasikan juga yang mulia. Ada beberapa, mungkin kami minta waktu pendek saja. Ya, silahkan. Kalau mau ditampilkan, tidak apa-apa. Saya berikan kesempatan, tapi tidak dikomentari. Komentar Saudara nanti pada saat pemilaan. Oke, tidak saya komentari, hanya menyebutkan apa daftarnya saja. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih.